Assalamualaikum, balik lagi bareng saya Riki di Riki Patru Channel Oke teman-teman semua, di video kali ini saya mau membahas tentang makanan lagi Tapi di video kali ini, selain saya makan makanan yang tersebut, saya akan masak makanan yang tersebut Kalian semua pasti sudah pada tahu Indomie Goreng Nah Indomie Goreng ini adalah mie instan terenak di dunia Dan akan saya masak dengan cara yang spesial Indomie Goreng terenak di dunia, dengan cara masak yang istimewa, akan jadi apa? Hasilnya, pasti masak luar biasa rasanya Oke, bahan-bahannya gampang aja, saya pakai mie goreng Di sini saya pakai 2 bungkus ya teman-teman Karena soalnya kalau buat saya, 1 bungkus itu masih kurang nendang rasanya Di perut itu masih belum kenyang Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar Terus saya pakai 1 butir telur Untuk bumbunya, saya pakai bawang putih Terus pakai cabai jablay Dan juga pakai daun bawang Ini masaknya, cara masaknya simple Bumbu-bumbunya simple semua, dasar semua Tapi rasanya luar biasa Kalian harus coba ini di rumah Ayo, kita langsung aja masak di dapur Oke teman-teman, yang pertama kita siapkan bawang putih Ini cukup 2 siung Saya akan cincang ya Untuk lupas bawang putih sebenarnya cukup mudah Kita tinggal potong ujung-ujungnya Terus kita tinggal geprek aja bawang putihnya Dia akan kelupas sendiri Oke Kita cincang halus aja bawang putihnya Disini saya cuma pakai bawang putih ya Nggak pakai bawang merah Karena lebih sedap Cukup pakai bawang putih aja Cincang-cincang halus Bawang putihnya Disini Kemudian saya pakai cabai jablay Ini untuk rasa pedas Kalau untuk teman-teman yang nggak suka pedas Bisa di-skip cabai jablaynya Disini saya pakai 3 buah Karena saya suka banget sama pedas Oke Oke kemudian Kita potong daun bawang Daun bawangnya saya pakai 2 lembar aja Kita iris-iris Oke kemudian Nah setelah bahan-bahannya Kita siapin dulu Sekarang kita masak miehnya Kita rebus miehnya dulu ya Oke kita rebus dulu miehnya ya Kita tunggu sampai agak mateng ya Tapi jangan nggak usah terlalu mateng Karena kita akan Ngagoreng lagi Oke miehnya harus digoreng lagi Oke miehnya udah setengah mateng Kita tiris-in dulu Oke selanjutnya setelah mieh ditiriskan Kita siapkan wajan Saya kasih minyak goreng ya Sedikit Ini untuk Masak telur sama Bumbu-bumbunya Jadi ini mie goreng Yang benar-benar digoreng ya teman-teman ya Istimewa sekali Ini namanya Mie tektek Alariki patur Kita masukkan telurnya Saya kasih garam sedikit Nah seluruhnya Diaduk-aduk dulu ya Nah sampai agak setengah mateng ini Saya masukkan Bumbunya Bawang putih dulu Sama cabai Gioseng-goseng terus Sampai agak kecepatan ya Sepinya sedang aja ya teman-teman Ini dijamin Rasanya pedes Sama pakek Sambil cabai Oke setelah itu Saya masukkan mie-nya Yang udah Ditirikin tadi Apinya kecilin ya Kita aduk-aduk Ini sama telurnya Aduk-aduk Putar-putar Gual gel Oke setelah itu Kita masukkan bumbu indomie nya Ini matiin aja Atau Kecilin Api kecil banget Sepin Mantep nih teman-teman Mie goreng terenak di dunia Dimasak dengan cara yang istimewa Pasti hasilnya istimewa Kalau misalnya agak lengket Bisa dikasih Air sedikit ya Aduk-aduk Ini persis banget sama mie tek tek Yang abang-abang itu Cuman ini lebih istimewa ya teman-teman Aduk-aduk sampai rata Aduk-aduk Aduk-aduk Boleh Dikasih kecap sedikit Sedikit aja Aduk-aduk Aduk-aduk Biar Aduk-aduk sampai rata Lebih mengubah selera Ini masih pakai api kecil ya teman-teman Aduk-aduk sampai rata Oke Terakhir baru masukin daun bawangnya ya Wow Bajuk Lihat teman-teman Warna-warni Ada warna coklat Ijo Merah Diaduk-aduk terus sampai Kira-kira 3 menit atau 2 menit ya Dengan api kecil Ini luar biasa nih teman-teman nih Istimewa Mie tek tek goreng Indomie goreng ala Riki Fatlo Dijamin ketagihan Saya kayaknya udah selesai Saya matiin aja Dan saya akan Masukkan ke mangkok Mangkoknya juga spesial Ada gambar bunganya Uff Lihat ya teman-teman Mantap Oke teman-teman Mie-nya udah jadi Mie tek tek spesial Ala Riki Fatlo Indomie goreng yang teredak Di dunia Dimasak dengan cara istimewa Lihat ya teman-teman Wiss Gila Luar biasa Biar lebih spesial lagi Kasih Ceplok telur nih Nih Telurnya juga Keluar guys Gila ini gimana Enggak enak banget Ini makannya Oke Sekarang saya cobain ya Lihat nih teman-teman Pakai rauh bawangnya nih Lihat ini Lihat ini mie-nya Kenyal Bismillahirrahmanirrahim Allah Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim 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 Dikasih bawang putih Sama Cabai Gabla ini ya Jadi rasanya Kaya ya Jadi kaya rasa ditambah Pakai daun bawang ini Mie-nya Ini kena digoreng Jadi abis direbus terus digoreng Jadi beda rasanya sama mie Yang Apa Direbus biasa ya Lihat ini Telurnya Luar biasa Ter 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 Lagi ya Ada yang mau gak Nih Makan lagi ya Luar biasa Sampai jebrenya Mantap luar biasa Kalian harus coba Bener-bener harus coba Ini di rumah Ini saya mau makan dulu Sampai habis ya Kayaknya saya gak akan Nayangin sampai habis nih Kita nanti ketemu lagi Video video saya berikutnya Tentang Makanan Yang ada di Bogor Yang spesial Yang khusus Oke nanti Kalau saya bikin Masakan yang enak lagi Yang simpel Tapi Enak Nanti saya akan bikin video lagi Dan juga kalau Saya jalan-jalan Sitar Bogor Cari makanan-makanan enak Saya akan bikin video lagi Oke teman-teman Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Mantap luar biasa Sampai jumpa